Halo semuanya, Nali Nakayu Jadi aku pertama kali banget ya buat video yang ngomong kayak gini Kemarin-kemarin aku upload video iseng-iseng doang Soal liburan aku, terus soal event-event report gitu Sekarang aku lebih mau talking ke kalian Jadi sekarang aku mau talking about my experience Using false extension It's from Rinse Beauty Lounge Jadi langsung aja ya Jadi aku udah pake ini selama kurang lebih 3 minggu Kalian bisa liat hasilnya ini Bulung mata aku jadi bener-bener lentik banget Banget-banget dan ini kuat banget lemnya Jadi kalian gak perlu takut ya Ini juga gak akan rusak bulu mata asli kalian Karena kalian bisa liat sendiri sebenernya ini Bulung mata aku Maaf ya kalo misalkan zoomnya kurang bagus Aku juga masih belajar nih pake zoom-zoom begini Ini belum mata asli aku Masih ada yang kecil-kecil Jadi gak rusak sama sekali sih Aku overall suka banget sama hasil Alas extensionnya Merin Ini aku bandingin ya sama temen-temen aku lain Ada juga yang pake alas extension Tapi punya mereka tuh kaku Terus keliatan fake banget Sedangkan punya aku ini bener-bener yang alami Keliatannya ya Dia tuh curly Kadang-kadang emang kalo misalkan dibandingin sama punya orang yang alami itu keliatan ya Dramatik Cuman ya gak yang lebay gitu juga sih Ya bagus menurut aku Nih Ini ya Terutama di bagian ujungnya Aku suka banget bagian ujungnya bulu mata aku Ini bagus banget sih ya Aku gak ngerti lagi kenapa dia gak mau fokus Ya Nah kayak gitu tuh Emang sih keliatan kita pake Cuman ini yang alami banget Keliatan kayak nyatu gitu Taruh di bawah Terus Kalian tuh gak perlu takut bulu mata asli kalian terus Karena ini gak sama sekali merusak bulu mata Mbak-mbak Dirin sendiri juga bilang Kalo misalkan bulu matanya itu nanti bakalan lepas-lepas sendiri setelah satu minggu Eh Satu hari atau satu minggu ya Dibilang ya sekitar segitu sih Dan emang lepas Dan yang lepas itu memang bulu mata palsu Alias eyelet extensionnya Bukan bulu mata asli kalian Ini Sendiri ya Maaf Aku keringet ton ya Kenapa ya panas Mungkin aku grogi pertama kali buat video Oke Jadi kayak gitu Itu pengalaman pertama aku Pake eyelet extension Dan aku puas banget sama hasilnya Dan Kalian harus cek Kalo kalian pengen coba Dan kalian ada di Bali Sebegnya kalian coba Di Rin Beauty Launch Jadi kayak persuasif banget ya Tapi Sebenernya ini aku Pribadi aja sih Gak ada yang minta aku buat video ini Cuman Aku suka banget aja Sama alias aku Dan aku Pengen mengabasikan dia Sebanyak mungkin Sebelum dia bener-bener Lepas dari Bulu mata asli aku Karena kayaknya Aku gak akan retouch deh Konsulan aku mulai Merasa Kalo aku pake bulu mata palsu Dan Mereka semacam Adik pake bulu mata palsu ya Aku gak bisa berjawab apa-apa deh Kalo udah ditanya kayak gitu Cuman aku gak rela juga sih Nyambutin dia Too pretty What do you think? Maaf ya Kalo misalkan background kamar aku tuh Berantakan banget Ini adalah look sehari-hari aku Kalo aku pergi ke rumah sakit Jadi Aku cuman Begini aja emang Kayak semacam Emang gak pake makeup banget Aku cuman pake Kadang Aku pake nude lipstick Dan lebih sering Enggak sih Jadi Semacam Aku bare face banget Ke rumah sakit Karena Ya I have some reason To do that That's Actually so Hurt me badly I don't know Why I'm not wearing makeup To The hospital That make me Pale as freak But ya I must do that For Ya Now Nanti kalo misalkan aku Retouch Akhirnya Dan aku Akan pake makeup Ke rumah sakit Aku akan Update mungkin ya Lagi Gimana Keliatannya Cuman Menurut aku Karena aku udah pake Eyelice extension ini Walaupun aku cuman pake Nude lipstick Atau Minimal banget Makeup Loks aku tuh Nggak Jelek Jadi aku nggak Merasa jelek-jelek banget Karena aku Udah pake Ini Jadi Ya I feel Good With this Lashes Once again I wanna show you How good they are Please Zooming well Darling Gitu Kalo dari samping Maaf ya Muka aku Binyakan banget Aku cuman mau Trove Kalo aku Kayak gini nih Sehari-hari Jelek banget sih Emang Maaf ya How good they are Right Subscribe nih Tidak 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 Tidak